Raja Wali Merah Jelit 13. Soateng bergulingan meloncat bangun. Dia berteriak karena benar-benar tak menyangka tenaga sakti pemuda ini. Tapi ketika pemuda itu mengejar dan menyerangnya lagi, tangan kiri dan kanannya bergerak saling susul maka Soateng memekik mengeluarkan KHA Ibal Sinkangnya. Des dan perduda itulah yang terpental. Soateng membelalakan matu karena pemuda itu tidak apa-apa, terbanting dan menyeringai dan bola matanya berpijar-pijar seperti api yang hidup, bangkit dan terhuyung lagi terkekeh-kekeh. Sungguh Soateng ngeri. Pemuda itu seperti orang tidak waras. Tapi ketika terdengar sorak dan tepuk tangan riuh, Cuci Gawa dan pasukannya berjengkrak melihat itu maka Soateng berkelebat dan kini mendahului lawan mengeluarkan pukulan-pukulan saktinya. Kau manusia sinting, kalau tidak kubunuh tentu tidak kapok. Selanjutnya Nyonya ini berterbangan mengelilingi lawan. Cuci Gawa yang semula bersorak-sorak karena pemuda muka hijau itu tak apa-apa, hanya terbanting dan sudah bangun berdiri lagi tiba-tiba menghentikan tepukannya ketika Soateng menyerang bertubi-tubi. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh pemuda itu namun anehnya pemuda ini hanya terpelanting dan terjungkal saja, terkekeh dan kembali menghadapi lawannya meskipun terdesak hebat. Dan ketika semua menonton karena pertandingan terpusat di sini, Soateng menghadapi si gila yang tidak waras tapi rupanya hebat sekali, tubuhnya kebal dan pukulan-pukulan bola sakti tak dapat menewaskannya sekali pukul. Maka Soateng bekerja keras menghantam lawannya itu, memukul dan menemdang tapi lawan hanya terbanting untuk kemudian bangkit berdiri lagi. Betapa kuatnya pemuda ini? Dan ketika Soateng marah karena semua pukulan-pukulannya tak mampu merobohkan lawan, pemuda itu hanya mendesis atau menyeringai kesakitan saja maka mulailah wanita ini mengarahkan pukulannya ke tempat-tempat berbahaya, seperti misalnya ulu hati dan tenggorokan, juga matu dan beberapa bagian lain yang lemah, disitulah biasanya Sinkang tak dapat melindungi sepenuhnya, benar saja pemuda itu tampak sibuk dan mengelak atau menghindar sana-sini. Tapi karena Soateng terus mendesak dan lawan ditet terhebat, nyaris tak dapat membalas maka pemuda itu membentak dan tiba-tiba kedua lengannya mulur panjang seperti karet. Sin Reciang, tangan karet sakti Soateng terkejut, tiba-tiba berseru keras karena tentu saja dia mengenal ilmu silat ini. Kedua lengan si pemuda sudah mulur sepanjang 2 meter dan tahu-tahu menangkap lengannya sendiri. Itulah, tak disangka. Dan ketika Soateng tertegun karena inilah warisan si Ong, bahkan suaminya juga mempunyai ilmu silat itu maka tubuhnya diangkat dan tahu-tahu dibanting. Beruk Soateng mendengar sorak atau tepuk tangan riuh. Para penonton yang tadi berdebar dan tidak menyoraki jagonya tiba-tiba kini meledak lagi dalam pekek gegap gempita. Soateng terkejut karena sepak terjang pemuda itu sungguh tidak diduganya sekali. Namun ketika ia bergulingan meloncat bangun dan tangan lawan memanjang lagi hampir 4 meter, hal yang selama ini belum mampu dilakukan suaminya sendiri maka tubuhnya tahu-tahu sudah ditangkap dan dibanting lagi. Beres. Soateng benar-benar kaget. Dua kali dibanting dan diangkat seperti itu membuat nyonya ini merah padam. Pasukan bersorak-sorai dan tentu saja dia gusar sekali. Dan ketika ia bergulingan menjauh tapi tangan itu menyambar lagi, seperti tangan-tangan gurita yang menerkam dan mengerikan sekali maka Soateng mencabut pedang dan secepat kilat menetap. Krak. Tangan itu lenyap. Sebagai gantinya api berpijar karena tetakan Soateng menghajar batu. Kiranya meskipun gila tapi pemuda itu tahu bahaya dan cerdik, menarik lengan-lengannya yang panjang dan tak berani membiarkan jari tangannya dibabat pedang, karena dengan kemarahan luar biasa tentu tenaganya itu hebat sekali. Dan ketika dia terkekeh sementara Soateng melompat bangun, pucat dan terbelalak maka Soateng dapat menduga bahwa kiranya pemuda ini adalah murid si Ong, entah kapan dan dimana karena selama ini si Ong memang merahasiakannya. Keparat, kau kiranya murid si kakek Jahanam si Ong, berarti kau adalah sute suamiku sendiri si Yang Lai. Bederbah, siapa namamu, pemuda iblis? Mana gurumu dan kenapa hanya kau seorang diri? Hahaha, aku santek. Guru adalah benar si Ong yang lihai dan sakti luar biasa. Eh, mana suhengku si Yang Lai yang tidak tahu diri itu, bocah? Kenapa kau datang sendiri? Kaukah santek Soateng tiba-tiba terbelalak, mendadak ingat bahwa inilah kiranya putra San. Ciyangkun itu, panglima yang dulu terbunuh oleh Togur. Kau-kau putra San Ciyangkun? Hahaha, benar ayahku adalah mendiang San Ciyangkun. Hayo tak usah banyak cakap lagi dan... Kau menyerah, Wut dan santek yang kembali bergerak dan mengulurkan lengan-lengan karetnya, panjang dan melejit tahu-tahu menyambar dan akan menangkap Soateng lagi. Nyonya ini seketika ingat dan tertegun karena tiba-tiba nama itu diingatnya sebagai nama seorang pemuda yang dulu mendadak hilang dan dinyatakan tewas, kini mendadak ada di situ dan lihai bukan main. Ternyata masih hidup dan menjadi murid. Si Ong. Dan ketika pemuda itu menyambarnya lagi dan tentu saja dia tak sudi ditangkap, pemuda ini berbahaya dan gila. Maka Soateng mengelak dan berkelebat menampar pemuda itu. Plak. Santek terhuyung. Pemuda ini marah dan menyerang lagi, tangan karetnya bergerak-gerak dan maju mundur untuk menangkap lawan. Namun karena Soateng berkelebatan dan sekarang tahu dengan siapa ia berhadapan, kiranya murid Si Ong yang berbahaya tiba-tiba lenyap dengan Jeing Sian Engnya dan mendaratlah bertubi-tubi tamparan-tamparan KHA Ibal Sien Kangnya. Sekarang Nyonya ini tak ragu-ragu karena Santek adalah murid Si Ong, dulu kawan tapi sekarang lawan. Dan ketika ia mendahului gerakan pemuda itu untuk melayangkan pukulan-pukulannya, prajurit kembali tak berani bersorak karena Nyonya itu menyambar-nyambar bagai Garuda bertina yang mematuk atau menendang maka si pemuda kewalahan dan Soateng berhasil memperbaiki posisinya. Tadi Nyonya ini tertangkap karena tak hati-hati. Lagi pula ia tak tahu bahwa lawannya adalah murid Si Ong. Pantas begitu lihai. Tapi begitu ia tahu dan tak ragu mengeluarkan semua kepandainya, Soateng akhirnya mengeluarkan pula pukulan-pukulan Lui Chiang Hoatnya untuk digabung dengan KHA Ibal Sien Kang. Maka lawan terhuyung-huyung dan jatuh bangun karena tamparan wanita itu seolah geledek menyambar di siang bolong. Plak-plak. Dua kali tamparan ini membuat Santek terpelanting dan menjerit. Tidak seperti tadi di mana pemuda itu masih dapat menahan dan tertawa-tawa maka sekarang pemuda itu terjengkang dan berteriak. Pukulan Soateng memang mulai panas dan ledakannya membuat penonton terdekat menjerit, tersambar hawa panas dan mereka itu pun terjatuh. Dan ketika Soateng menang angin dan mengelilingi pemuda itu dengan ilmu meringankan tubuhnya bayangan seribu dewa, Jing Sian Eng, Santek pening dan tak dapat mengikuti dengan metu, tiba-tiba pemuda itu terbanting ketika sebuah pukulan mengenai kepalanya. Aduh! Cuci gawa dan pasukannya terkejut. Sekarang Santek merintih bangun dan tak dapat segera berdiri. Tangan karetnya maju mundur namun sia-sia, Soateng selalu menghindari kedua lengannya ini. Dan ketika pemuda itu berteriak karena pukulan atau tendangan berikut kian keras saja, juga gencar, maka Cuci gawa dan pasukannya tiba-tiba mundur untuk menyelamatkan diri. Jangan takut namun Santek tiba-tiba berseru. Aku belum kalah, Cuci gawa. Tak usah kalian pergi dan mementak mirip perawangan serigala, Santek menerima sebuah pukulan lagi hingga mencelat terguling-guling tiba-tiba pemuda itu berkemak kemik menepuk kedua tangannya sendiri. Dari telapak tangan pemuda itu muncul segulung asap hitam, meledak dan tiba-tiba Santek menghilang, dan ketika terdengar suara tawa parau dan Soateng tertegun, berhenti menyerang maka tampaklah bayangan aneh meluncur di belakangnya. Haha, aku di sini, Soateng. Awas duk. Soateng berteriak. Tiba-tiba dia terpelanting ketika lawan muncul menghantam tengkutnya, tak terdengar karena pemuda itu sudah berubah wujud, bukan lagi badan kasar melainkan badan halus. Dan ketika bayang-bayang pemuda itu mengikuti dan mengejar kemana dia bergulingan, Santek berubah menjadi asap hitam seperti siluman maka cuci gawa dan pasukannya kembali berteriak-teriak karena Soateng menjadi bulan-bulanan pukulan. Duk-duk. Soateng mengeluh. Dikejar dan diserang macam ini, lawan menghilang dalam ilmu hitam segeranya itu tahu bahwa dia berhadapan dengan Hekawaii Sud. Soateng terkejut karena ilmu hitam andalah si Ong itu ternyata sudah diwarisi pemuda ini. Jadi, dia seolah berhadapan dengan si Ong sendiri dan tentu saja nyonya itu tak berdaya. Yang mampu menghadapi Hekawaii Sud hanya ayahnya, karena ayahnya memiliki tandingan ilmu hitam itu, yakni Peksian Sud, lebur bersama dewa. Dan ketika Soateng jatuh bangun diserang lawan dan kejadian ini mirip pertandingan ibunya dulu dengan si Ong, tak dapat membalas kecuali. Menerima pukulan-pukulan itu sambil melindungi diri dengan KHA Ibal Sinkeng maka Santek sekali dua berteriak juga karena pukulannya tertolak balik. Akibatnya bayangan atau asap hitam itu mental, kembali dan menyerang lagi untuk kemudian mental lagi. Hal ini terjadi berulang-ulang tapi para prajurit yang melihat itu justru bersorak-sorak. Mereka menganggap nyonya itu di pihak yang terdesak karena terus menerima pukulan-pukulan, tak tahu bahwa Santek melotot marah karena setiap kali memukul tentu dia tertolak. Kalau saja dia tak bersembunyi di balik ilmu hitamnya itu tentulah dia yang akan terjengkang dan disoraki penonton, bukan lawannya itu yang hanya terhuyung-huyung maju mundur saja, kuat menerima pukulan karena dilindungi KHA Ibal Sinkengnya yang luar biasa. Dan ketika Santek menjadi kagum dan membenarkan omongan gurunya, bahwa KHA Ibal Sinkeng memang ilmu luar biasa yang akan mementalkan setiap pukulan lawan maka pemuda itu melotot sambil memaki-maki sementara soateng merah padam disoraki lawan. Nyonya ini panas dan terbakar, maka ketika satu saat dia mampu meloncat bangun dan Santek menghilang entah kemana, pemuda itu juga jerih karena pukulan-pukulannya membalik maka soateng melengking dan menerjang cuci gawa dan pasukannya yang ratusan orang itu. Kalian pengecut, tak berani maju. Hayo hadapi aku dan jangan bersorak-sorak saja. Kagetlah cuci gawa dan pasukannya itu. Mereka sedang asik dan gembira menyoraki wanita ini, tak taunya sekarang diterjang dan tentu saja mereka maut. Dan ketika tujuh orang terlempar roboh dan belasan yang lain mencelak dipukul wanita muda itu, soateng ingin menumpahkan kemarahannya kepada orang-orang ini maka bangsa umin terpekik dan tunggang-langgang diserbu wanita itu. Soateng bergerak bagai seekor banteng kalap, siapa yang ada di depan itulah yang dihantam dan kontan saja pasukan itu cerai berai. Santek yang bersembunyi di balik ilmu hitamnya terkejut, dia jadi kaget dan marah juga melihat amukan wanita muda itu. Namun karena setiap dia mengejar soateng tentu berkelebat dan menyembunyikan diri di tengah-tengah pasukan besar, merepotkan dirinya yang tentu saja tak dapat memukul maka pasukan itulah yang menjadi korban karena pukulan-pukulan santek yang dilancarkan jatuh ke tempat pasukan besar ini. Hei, jangan seperti harimau kelaparan, mereka bukan lawanmu. Ayo hadapi aku dan jangan cecunguk-cecunguk itu. Keparat, kau pun licik dan pengecut, santek. Kau menyembunyikan dirimu di balik hekawaii, sut. Ayo, serang aku dan lihat berapa anak buahmu yang bakal roboh binasa, des-des pukulan soateng bercampur dengan pukulan santek, menghajar orang-orang itu dan tentu saja pasukan besar ini terpakik. Mereka terlempar dan terbanting roboh seperti pohon-pohon pisang ditebang, soateng meneruskan gerakannya sementara santek membayangi di belakang. Dan ketika hal itu mengegerkan bangsa umin karena mereka bisa roboh binasa semua, cuci gawah dan pembantunya berteriak-teriak maka raja itu menyuruh mundur dan pasukan pun lalu cerai-berai. Mundur, mundur kembali ke tengah kota. Namun soateng mendengus. Dihajar dan dijadikan bahan sorakan ketika tadi dia dihajar santek membuat nyonya muda ini kalap dan menyerbu seperti kesetanan. Puluhan tubuh tergelimpang dan mayat pun tiba-tiba sudah menumpuk di sana sini. Itulah akibat pukulan-pukulan KHI Balsin Kang tapi juga santek yang selalu luput mengenai wanita muda ini. Dan ketika santek juga terkejut karena seratus orang tiba-tiba terkapar mandi darah, nyonya itu terus mengamuk dan menghambur ke tengah-tengah pasukan maka saat itu dari pusat kota terdengar pekik dan jeritan tinggi. Santek, tolong! Pemuda itu terkejut. Bersamaan dengan itu tiba-tiba berkelebat dua bayangan ke arahnya, yang satu berteriak-teriak dan memanggil dirinya sementara yang lain berteriak dan memaki-maki ke belakang. Entah siapa yang dimaki namun santek tertegun karena itulah Togur dan gurunya. Dua orang itu terbang ke arahnya dan gurunya pucat bermandikan peluh, Togur juga mandi keringat dan pasukan yang ada di depan tiba-tiba mencelat ke sana kemari. Mereka dilempar atau diangkat oleh gurunya, juga Togur. Dan ketika dua orang itu berteriak-teriak dan Soateng juga terkejut melihat si Ong, karena kakek iblis itu rupanya juga ada di situ maka si Ong menendang seorang prajurit untuk kemudian membentak menyambar muridnya. Pergi, ada Tai Leong di belakang. Soateng berseri. Begitu si Ong menyambar dan menarik muridnya, pucat menoleh ke belakang maka saat itu juga tampak sebuah bayangan merah berkelebat dan meluncur di situ. Bayangan ini pun terbang secepat setan dan terlemparlah para prajurit ketika dikibas atau didorong bayangan itu, yang bukan lain memang kakaknya, Tai Leong. Tapi ketika Soateng berteriak girang dan membentak si Ong, yang berkelebat dan melarikan diri maka sebuah pukulan togur tiba-tiba menghantamnya dari samping, hal yang kurang diwaspadai nyonya ini. Des! Soateng mencelat. Kaget dan marah karena diserang secara licik membuat wanita ini sadar bahwa di situ memang ada togur, yang diam-diam menyerangnya dan menghantam dengan pukulan KHA Ibal Sinkeng. Tapi karena nyonya itu juga memiliki pukulan yang sama dan KHA Ibal Sinkeng ini tentu saja tak melukainya maka begitu bergulingan meloncat bangun Soateng sudah memakil lawannya ini. Togur, kau jahannam keparat. Namun togur melarikan diri. Begitu pukulannya tak membawa hasil dan Soateng meloncat bangun maka pemuda itu tertawa dingin dan berkelebat menyusul si Ong. Soateng tertegun karena pemuda itu ternyata buntung, benar seperti kata bibinya Chao Chun. Dan kaget serta marah bahwa pemuda itu masih hidup, dan kini melarikan diri karena rupanya tak mampu menghadapi kakaknya. Maka nyonya ini membentak dan menerjang puluhan prajurit yang tiba-tiba dibentak togur agar mengetung dirinya. Jaga perempuan itu, awas, jangan sampai dia mengejar aku. Para prajurit kebingungan. Ternyata mereka lebih takut kepada si buntung itu daripada Soateng, karena meskipun ragu namun mereka menghadang juga, melihat nyonya ini mengejar togur. Dan karena Soateng sudah marah dan hal itu semakin membuatnya gusar, para prajurit ini dinilainya tak tahu diri. Maka begitu dia bergerak dan melepas pukulan maka tamparan-tamparan KHI Balsin Kang langsung memecahkan kepala orang-orang itu. Berdebah, des-des-des. Orang-orang itu berteriak. Mereka terpelanting dan seketika rewas dengan keadaan mengerikan. Soateng timbul ganasnya dan diterjanglah yang lain-lain ketika mereka itu diancam togur. Dan ketika dua puluh tubuh roboh dengan otak berhamburan, baru kali ini putri pendekar rambut emas itu melakukan hal yang kejam. Maka yang lain tiba-tiba menyebak dan bayangan merah bagai Raja Wali menyambar tau-tau menangkap lengan nyonya ini, menyergapnya. Eng Moe, jangan menurunkan tangan kejam. Orang-orang yang kita cari melarikan diri. Soateng mencelat di sendal kakaknya Tai Leong yang datang dan berseru menyambar adiknya tau-tau telah membawa adiknya ini terbang melewati kepala puluhan orang. Bagai Raja Wali Raksasa pemuda itu bertiup di atas kepala, turun dan tau-tau sudah di luar ratusan orang. Gerakan yang luar biasa dan tentu saja orang-orang itu ternganga, Tai Leong tau-tau sudah di luar kepungan. Dan ketika orang-orang itu pucat dan berseru tertahan, Tai Leong menyentak dan membawa lari adiknya maka pemuda itu terbang mengejar si Ong, benar-benar terbang karena jubahnya mengelepak-ngelepak bagai sayap Raja Wali Sakti. Iblis, pemuda itu bukan manusia. Astaga, ia tak menginjak tanah lagi mengejar pemimpin kita. Soateng juga tertegun. Ditegur dan disambar kakaknya diajak melewati kepala puluhan orang, bahkan mungkin ratusan membuat nyonya ini terbelalak. Dia, dengan ilmunya Cui Sian Ginkeng atau Jing Sian Eng juga dapat melewati kepala orang-orang itu, tapi kalau sudah tiba di luar tentu akan menginjak tanah lagi dan bergerak seperti manusia biasa. Tapi ketika kakaknya ini tidak begitu karena begitu keluar dan meluncur di luar kepungan tau-tau tetap seperti itu, terbang dan jubah merahnya mengelepak-ngelepak maka wanita ini takjub dan kagum bukan men, sadar bahwa inilah tentu bagian dari ilmu silat sakti Ang Tiaw Sinkun, silat Raja Wali Merah. Liong ke, ini-ini Ang Tiaw Sinkun? Benar, bagian dari Ang Tiaw Sinkun, Eng Moi. Sian Su menamakannya Ang Tiaw Ginkeng, ilmu meringankan tubuh Raja Wali Merah. Astaga, dan kau tak menginjak tanah. Terbang. Ah, manusia atau dewakah kau ini, Liong Kho? Mampu seperti burung dan membawaku tak menginjak tanah? Diamlah, bukan waktunya kita bicara ini, Eng Moi. Togur dan Si Ong melarikan diri dan harus kita tangkap. Aku diajak berputar-putar hingga nyaris kehilangan jejak. Dan Si Ong mempunyai murid baru, Santek namanya, Putra Mendiang San Cian Kun. Apakah kau juga melihat pemuda itu, Liong Kho? Dia hebat dan seperti gurunya, memiliki Hek KWI Sud. Hektometer, aku melihatnya, tapi perhatianku tertuju kepada Togur dan kakek iblis ini. Mereka licik membawa-bawa pasukannya. Aku juga soateng gemas. Cuci gawa dan pembantunya mengerahkan prajuritnya itu, Liong Kho. Mereka berlindung dan bersembunyi di balik pasukannya, ku hajar dan akhirnya muncul si Santek itu. Hektometer, dan kau ganas, seng kakak menegur, mengerutkan kening. Tak seharusnya kau membunuh-bunuhi mereka, Eng Moi. Betapapun musuh kita bukanlah mereka-mereka itu. Benar, tapi cacing-cacing busuk ini menyerangku habis-habisan, Liong Kho. Kalau tidak dibunuh tak mau mundur. Kau jangan menyalahkan aku, merekalah yang tak tahu diri. Hektometer, baiklah. Kita percepat perjalanan karena mereka masuk hutan. Awas! Soateng kaget. Kakaknya tiba-tiba menjejak ke atas dan sekonyong-konyong tubuh mereka terbang tinggi di atas puncak-puncak pohon. Jubah di belakang kakaknya berkibar lebih kencang dan mengelepak-ngelepak lebih kuat. Soateng terpakik. Tapi ketika dia melihat si Ong dan Togur memasuki hutan, benar seperti kata kakaknya maka dua orang itu tiba-tiba berpisah, yang satu ke kiri yang lain ke kanan. Keparat Soateng berseru marah. Mereka berpencar, Liong Kho. Togur dan kakek iblis itu memisahkan diri. Tak apa kakaknya turun dan menyambar ke bawah. Kita membagi tugas, Eng Moi. Biarlah kau mengejar pemuda itu sementara aku si Ong dan muridnya. Sanggup. Sanggup dan begitu Tai Leong menghentikan gerakan dan mengebutkan jubah, mereka sudah menginjak tanah maka Soateng terdengong karena tau-tau sudah di tengah hutan, menjenggat. Jadi, lenguasa untuk membagi tugas ke kiri atau ke kanan. Nah, kau ke kiri, Seng kakak mendorong. Cepat dan berhati-hati, Eng Moi. Pergunakan gabungan KHI Balsin Kangmu dengan Lui Chiang Hoat, juga Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Keng. Soateng tak dapat dibuat bengong lagi. Mulut hutan yang sudah dilampaui kakaknya membuat dia bekerja tinggal sedikit. Kakaknya sudah membagi tugas dan masing-masing akan mendapatkan seorang. Dan karena Togur lebih ringan baginya, pemuda itu tak sehebat si Ong atau Santek yang memiliki ilmu hitam Hekawaii Sud. Maka Soateng mengangguk dan kakaknya berkelebat mendahului, menghilang. Hati-hati, Eng Moi. Ingat pesanku. Wanita itu bergerak. Setelah kakaknya berkelebat dan mereka harus menghadang musuh maka tak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Tai Leong sudah lenyap dan Soateng pun berkelebat ke kiri. Dan ketika nyonya itu melengking ke kiri dan benar saja dilihatnya bayangan Togur, pemuda itu bergerak mencari tempat persembunyian maka wanita ini membentak dan mengejutkan si buntung itu. Togur, kau berdebah Jahanam. Jangan lari. Togur, pemuda lihai ini, tertekun. Dia tak menyangka bahwa secepat itu dirinya diketemukan. Dia tak tahu bahwa Tai Leong telah bergerak dan terbang di atas pohon-pohon yang tinggi, dari sana dapat melihat bayangan musuh-musuhnya dan karena itu turun di dalam hutan, tidak lagi di mulut hutan. Maka ketika Soateng disuruhnya ke kiri dan Tai Leong sendiri ke kanan, Togur dicegat jalannya maka pemuda itu terkejut tapi tiba-tiba menyeringai, tak takut. Haha, kau sendiri, Soateng? Tidak bersama kakakmu? Jahanam Soateng berkelebat dan sudah berdiri di depan pemuda ini, bersinar-sinar. Kau keji dan tak tahu malu, Togur. Di samping membawa-bawa bangsa umin kau juga masih bersekongkol dengan si ong si kakek iblis, tidak segera menebus dosa setelah yang maha kuasa memberimu umur panjang. Haha, omongan apa ini? Kau mau berkhutbah atau bertempur? Lihat, aku di sini, benar masih hidup. Tapi itu adalah atas usahaku sendiri yang memperjuangkan hidup Uut dan Togur yang mencabut tongkat. Dan segera menyamar ke depan tiba-tiba telah menotok dan menyerang dada wanita itu. Togur tertawa-tawa tapi metu dan sikapnya sama sekali tidak menunjukkan itu. Bahkan, meta pemuda ini mengancam ganas. Dia melihat Soateng memandang kakinya dan justru kebuntungan kakinya itulah yang membuat pemuda ini naik darah. Maka begitu dia bergerak dan tongkat menyamar ke depan, langsung menotok dada maka tangan kirinya pun juga menghantam dan langsung mengeluarkan KHA Ibal Sinkeng. Des! Soateng mengelak dan menangkis. Wanita itu melengking dan tangan mereka beradu, keras sama keras karena nyonya muda itu juga mengerahkan KHA Ibal Sinkengnya. Dan ketika masih ngenasing sama terhuyung dan Soateng marah karena KHA Ibal Sinkeng yang dipunyai pemuda itu mengingatkan ha-akan kematian kaketnya, mendiang hubengkui yang dicuri kesaktiannya maka Soateng memekik dan kali ini menyambar maju, mendahului. Kau masih hidup tapi sekarang aku akan membunuhmu Aeit dan sinyonya yang berkelebat. Mengerahkan Jing Sianengnya tiba-tiba menghantam dan membalas lawannya, dikelit dan tongkat menyambar untuk akhirnya mengeluarkan ledakan keras. Togur memergunakan tenaga saktinya pula untuk menangkis serangan lawannya itu. Dan ketika masing-masing terpental namun Soateng sudah maju kembali, bergerak dan menyambar seperti walet menemukan mangsa maka wanita itu sudah beterbangan melepas pukulan-pukulan maut, tamparan atau tendangan dan si buntung itu tampak kewalahan. Tapi karena Togur juga memiliki ilmu-ilmu kesaktian tinggi dan pernah mempelajari warisan dari enam iblis dunia, seperti pukulan T. Sien Keng ataupun Cham Kong Kiang, pembunuh petir, maka bergeraklah pemuda itu melayani lawan dengan gerakan-gerakan cepat pula. Bayangan Soateng yang menyambar-nyambar seperti walet terbang sudah diikutinya dengan gerakan-gerakan yang sama. Pemuda itu pun mengeluarkan Jing Sian Eng-nya dan dengan pukulan digabung-gabung dia menghadapi emukan putri pendekar rambut emas itu. Dan karena pada dasarnya pemuda ini memang bukan orang lemah, jauh sebelum memiliki KH Ibal Sien Keng maupun Jing Sian Eng dia sudah merupakan pemuda yang hebat. Maka Soateng mengutuk habis-habisan melihat lawannya itu mempergunakan ilmu-ilmu keluarganya sebagai inti pertahanan, terutama KH Ibal Sien Keng yang dikerahkan dalam pukulan-pukulan T. Sien Keng, pukulan bumi, atau Cham Kong Chiang. Terkutuk Soateng menyumpah serapah. Jangan pergunakan ilmu-ilmu keluarga ku, Togur. Keluarkan ilmu kepandayanmu sendiri yang murni. Haha, orang hidup mencari pandai. Kalau kau takut atau tak tahan melihat ilmu ilirnuku ini pergi saja, Soateng. Jangan ganggu diriku. Pergi. Membiarkan Jahanam terkutuk seperti tampangmu ini bebas. Huh, jangan harap, Togur. Kau tefah membunuh itu Chi dan menculik adik-adik perempuannya. Kembalikan mereka itu atau kau kubunuh. Belar dan dua letupan kilat yang memunkratkan bunga api tiba-tiba membuat Togur terhuyung karena Soateng melepas pula Lui Chiang Hoatnya, menggabungnya dengan KH Ibal Sien Keng dan untuk ini si buntung itu harus mengeluh. Sekarang Soateng tak mau lagi mengandalkan satu ilmunya melainkan semua, yakni gabungan KH Ibal Sien Keng dan Lui Chiang Hoat. Dan ketika tubuh wanita itu berkelebatan kian cepat karena mengeluarkan pula cuisian ginkangnya, ginkang pengejar dewa, maka Togur berseru tertahan karena tiba-tiba saja sudah terdesak hebat. Buk plak des. Togur menjerit kesakitan. Untuk pertama kalinya dia pucat. Memang, untuk Lui Chiang Hoat ataupun Cui Sien Ginkang tak pernah dia pelajari. Mendiang Hu Bengkui tak memiliki ilmu-ilmu itu karena ini warisan pendekar rambut emas khusus, ayah mertuanya itu hanya Jian Sien Eng dan KH Ibal Sien Keng. Dan ketika Togur mulai mendapatkan pukulan-pukulan cepat dan tak mampu berkelit lagi, Jing Sien Eng ditambah Cui Sien Ginkang sungguh bukan olah-olah hebatnya maka pemuda itu segera menjadi bulan-bulanan pukulan dan mulailah dia mengeluh atau mengerang. Keparat, kau licik dan curang, Soareng. Tak malu menyerang orang cacat. Perduli. Cacat atau tidak salahmu sendiri, Togur. Kau terlalu banyak dosa dan menumpuk hutang kau benar-benar akan membunuhku. Tak malu jika aku menyerah kalah. Apa maksudmu? Hentikan pukulan-pukulanmu, Soareng. Aku menyerah dan menyatakan kalah. Aku siap mematuhi perintah-perintahmu tapi ketika Soareng tertegun dan menghentikan serangannya, lawan tiba-tiba menangis dan beribah mendadak tongkat itu bergerak dan menyambar ke ulu hatinya, bagai senjata terbang. Ayah ha ha ha. Soareng kaget dan melempar tubuh bergulingan. Apa yang dilakukan pemuda itu sungguh di luar dugaan dan amat curang sekali. Dia tak menyangka dan tahu-tahu diserang, padahal jarak demikian dekat sementara pemuda itu menjatuhkan diri bertutut seperti layaknya orang yang benar-benar hendak menyerah. Maka begitu tongkat menyambar ulu hati dan Soareng terkejut bukan main, Gugup tak ingat KHA Ibal Sinkangnya yang sudah ditarik lemas. Maka saat itulah bahaya mengancam keselamatan jiwanya muda ini. Tongkat menyambar terlalu dekat dan juga dilempar oleh seorang macam togur, yang mempergunakan kekuatan saktinya untuk membunuh lawannya itu. Dan ketika Soareng tampak terlambat dan lawan terbahak-bahak, ujung senjata sudah mendekati ulu hati nyonya ini mendadak terdengar suara bersiut dan sebutir batu hitam menghantam tongkat itu hingga terpental, patah. Togur, tak usah melakukan kecurangan. Kalau penasaran bilang penasaran, boleh bertanding lagi. Jangan melakukan perbuatan pengecut dengan keruk yang begini hina, tak dan tongkat yang hancur berkeping-keping, menyelamatkan nyonya itu sudah membuat togur pucat dan kaget menoleh ke kanan, melihat bayangan merah dan teriakan si Ong yang parau. Tiga bayangan berkelebat dari situ dan tampaklah kakek iblis ini terbirit-birit bersama muridnya, Santek. Dan ketika kakek itu melengking dan berteriak padanya agar datang menolong, padahal Soareng saat itu sudah mendelik dan marah bukan main oleh kecurangan togur, si buntung ini terbelalak maka saat itulah sinyonya berkelebat dan menghantam togur. Kau benar-benar licik dan jahanam. Togur berteriak. Pukulan Soateng telak mengenainya dan tentu saja si buntung itu terlempar. Khaibal Sin Kang, juga Lui Chiang Hoat, menghantamnya bagai petir. Suara berdebum mengiringi pemuda itu yang terlempar dan terbanting. Dan ketika Soateng melengking dan mengejar lawannya, si buntung merintih maka saat itu si Ong di dekatnya dan menghantam nyonya ini. Des! Soateng mencelat dan ganti terguling-guling. Wanita itu berteriak karena perbuatan si Ong sungguh di luar dugaannya. Perhatiannya sedang tertujuk kepada si buntung itu dan karena itu lengah mendapat pukulan. Tapi karena di belakang si Ong menyusul bayangan merah, Tai Leong mengejar dan mementak kakek ini maka si Ong dipukul dan kakek itu menjerit terguling-guling, ganti terbalas. Jangan licik dan curang, hadapi aku des. Tiga tubuh sama-sama menderita di tanah. Togur maupun Soateng dan si Ong sama-sama mengeluh. Tapi, karena mereka juga sama-sama memiliki kekebalan dan pukulan itu dapat ditahan, meskipun kesakitan maka ketiganya bergulingan meloncat bangun dan si Ong tiba-tiba meledakan kedua tangannya mengeluarkan hekawaii sut. Lari, kita pergi. Soateng membelalakan mata. Si Ong, kakek hebat itu tiba-tiba menghilang dan lenyap di balik gulungan asap hitam. Santek muridnya di Sambar dan Soateng selanjutnya tak tahu di mana kakek iblis itu. Tapi ketika Togur merintih di sana dan ia ingat, kemarahannya menggelegak lagi maka wanita itu berseru dan menerjang lawannya ini, yang juga sudah melompat bangun. Kawakan kubunuh, harus kubunuh. Namun, Togur tiba-tiba juga meledakan kedua tangannya. Sama seperti si Ong yang memiliki hekawaii sut mendadak pemuda ini mengeluarkan ilmu hitam. Entah kapan dan bagaimana mendadak saja si Buntung itu pun memiliki hekawaii sut. Soateng berteriak ketika lawannya itu tiba-tiba lenyap, berubah menjadi segulung asap hitam. Dan ketika dia mendengar suara terbahak dan si Buntung itu menghilang bagai siluman, pukulan Fahamblas menghantam tempat kosong maka Soateng terhuyung dan percat mukanya. Haha, kau tak dapat mencari aku. Selamat tinggal, Soateng lain kali kita bertemu lagi. Iblis nyonya muda itu tertegun, kau memiliki hekawaii sut, Togur. Kau sekongkol dengan si Ong. Haha, betul. Dan untuk itu si Ong juga memiliki KHA Ibal Sinkeng. Soateng kaget dan pucat. Togur yang lenyap meninggalkan tawanya yang penuh kegembiraan membuat nyonya ini gemetar dan marah. Segera dia teringat kepada kakaknya itu dan tiba-tiba sebuah benda melayang ke arahnya. Soateng terkejut tapi itu kiranya sebuah sapu tangan merah, mau ditangkap tapi tiba-tiba benda ini melejit. Dan ketika bersamaan dengan itu terdengar seruan kakaknya dari jauh. Bahwa dia diminta mengikuti sapu tangan itu, benda itu tiba-tiba terbang dan membalik ke arah selatan. Maka Soateng terbengong tapi sadar dan girang. Togur benar, si Ong memiliki KHA Ibal Sinkeng. Tapi ikuti sapu tanganku ini engmoy. Kau nanti akan dapat mengejar mereka bersama-sama aku. Bergeraklah. Soateng bergerak. Seperti memasuki sebuah mimpi yang aneh ia melihat sapu tangan merah itu terbang dan meluncur seperti barang bernyawa, diikuti dan akhirnya membawanya keluar hutan. Dan ketika tiba-tiba ia melihat bayangan kakaknya bersama si Ong, juga Togur, maka kakaknya mengebutkan lengan dan sekonyong-konyong asap hitam yang membungkus dua orang itu berantakan. Si Ong, Togur, tak perlu main-main lagi. Ilmu hitam kalian tak berguna di sini. Dua orang itu terpelanting. Soateng yang kaget bagaimana si Ong tiba-tiba mendapatkan kembali ilmu hitamnya, padahal dulu ayahnya sudah menghancurkan ilmu hitam kakek itu mendadak dibuat girang karena lawan utamanya, Togur, terguling-guling ke arahnya. Si Buntung itu berteriak karena tak kuat menerima kebutan kakaknya, Tai Leong mempergunakan kesaktiannya untuk menghancurkan ilmu hitam orang-orang ini. Dan karena Togur kelihatan lagi dan kebetulan terguling-guling ke arahnya, Soateng terbelalak dan melengking tinggi tiba-tiba bergerak dan sudah menyerang pemuda itu. Nah, kau datang lagi. Ular mencari gebuk. Togur terkejut. Saat itu dia sedang mengeluh oleh kibasan Tai Leong yang membuat dadanya sesat. Si Ong juga terpelanting dan terguling-guling di sana, namun karena kakek itu ada santek, yang selalu tak jauh dari gurunya dan membantu gurunya maka Si Ong disambar dan diselamatkan muridnya sementara dia harus menerima dan menghadapi Soateng sendirian. Des. Togur menjerit tertahan. Dia hanya mampu mengerahkan KH Ibal Sinkangnya dan pukulan Soateng diterima tanpa dapat dibalas. Dia terlempar dan terbanting lagi tanpa tongkat. Senjatanya itu sudah hancur diremukan Tai Leong. Dan ketika Soateng mengejar dan melengking marah, si buntung melindungi diri dengar KH Ibal Sinkang milik keluarganya makanya nyonya muda itu sudah menjatuhkan pukulan dan tamparan bertubi-tubi, tak mampu dibalas dan Togur mengeluh bergulingan ke sana sini. Celaka pemuda itu. Namun ketika mereka menjauhi Tai Leong, yang dikeroyok dan menghadapi Si Ong serta muridnya maka tiba-tiba pemuda ini mengeluarkan lagi hak KWI sutnya. Dar. Soateng tertegun. Dia tiba-tiba kehilangan lawan dan lenyaplah si buntung di ilmu hitam. Dan ketika dia menghentikan serangannya dan otomatis melotot, Togur lenyap melarikan diri maka di sana terdengar jeritan Si Ong yang roboh terlempar. Soateng menoleh dan saat itu kakaknya berkelebat mengejar lawannya, dibentak oleh Santek yang menyerang Tai Leong. Tapi ketika Tai Leong mengebutkan jubah dan pemuda itu juga terlempar, terbanting seperti gurunya maka Si Ong sudah ditangkap dan dicekik kakaknya. Berhenti, menyerahlah. Tak guna kau melawan lagi, Si Ong. Sudah waktunya kau menebus dosa keparat kakek itu memaki, gentar. Kau luar biasa, Tai Leong. Kau melebih ayahmu. Tapi aku tak akan menyerah biarpun kau cekik. Mampus blup si kakek tiba-tiba meniupkan mulutnya, hawa busuk. Menyambar dan Tai Leong terkejut, tentu saja mengelak. Namun si kakek tiba-tiba meronta, lepas dan menerjangnya. Sungguh nekat. Tapi ketika Tai Leong menampar dan menangkis pukulan kakek itu, Si Ong menghantam sambil menyeruduk tiba-tiba kepala kakek itu menancap di perutnya. Hei-i Tai Leong berseru keras. Kau mencari mati, Si Ong. Tarik mundur atau kepalamu meledak. Namun si kakek menggeram. Memukulkan kedua tangannya yang ditangkis Tai Leong membuat Si Ong nekat melepas serangan dengan kepala. Seluruh kekuatan ditarik ke sini dan kepala kakek itu tiba-tiba seperti sebongkah besi, keras dan atos. Dan ketika uap kehitaman juga muncul di situ dan kepala kakek ini menancap kuat, Si Ong mengerahkan semua sintangnya untuk merusak isi perut-perut pemuda itu. Maka apa boleh buat Tai Leong mengerahkan tenaga saktinya untuk bertahan? Dia telah memperingatkan namun si kakek mendesak. Dan ketika segumpal hawa dingin menyambut hawa panas dari kepala kakek itu, Si Ong melotot dan membelalakan matanya seakan mau pecah. Maka santek yang melihat gurunya dalam bahaya tiba-tiba membentak dan menyerang Tai Leong. Des! Tai Leong sedang penuh tenaga sakti. Tanjapan kepala Si Ong yang membawa hawa panas dan Sinkang Mujijat disambut pemuda ini dengan tenaga saktinya sendiri, akibatnya di tubuh pemuda itu ada dua tenaga sakti yang sedang berlawanan. Maka begitu santek menyerangnya dan pemuda itu melepas pukulan ke arah tengkuk. Tai Leong membiarkan maka justru tenaga sakti inilah yang menerima pemuda itu dan akibatnya santek terpekik, terbanting mengeluh tertahan dan seketika itu pingsan. Pemuda itu mendelik dan dari mulut serta hidungnya keluar darah segar. Santek terlalu sembrono dengan melakukan serangan itu dan Si Ong hampir berteriak kaget. Kakek itu sudah terbuka mulutnya tapi ditelan lagi, dia ingat akan serangannya kepada Tai Leong itu. Tapi karena pukulan santek berarti juga memasukkan tenaga ke tubuh Tai Leong, dan ini celakanya, maka begitu pemuda itu terlempar dan roboh pingsan maka Si Ong merasa gempuran dari muridnya sendiri. Aunggah! Si Ong muntah darah. Kakek itu salah tingkah dalam saat seperti itu. Tenaga dingin Tai Leong meredam tenaga panasnya, masih ditambah lagi dengan tenaga muridnya yang masuk ke tubuh Tai Leong. Dan karena Tai Leong pandai mengoparkan tenaga ini, Si Ong mendelik dan kejang-kejang tiba-tiba terdengar suara berkerata ketika batok kepala kakek itu retak. Tai Leong membelalakan matuk karena kakek ini nekat, sudah terluka namun masih juga mengerahkan tenaganya. Dan ketika dia berseru agar kakek itu cepat-cepat menarik kepala, atau kakek itu akan binasa maka Si Ong mendelik dan menggerakkan kedua tangan untuk menusuk atau menancapkan jari ke pinggang lawannya itu. Cep! Namun kakek ini mengeluh. Tai Leong yang sedang penuh tenaga dingin tiba-tiba membuat jarinya beku. Dan karena kepalanya juga masih menancap dan tak mau ditarik, padahal Tai Leong sudah memberikan peringatan. Maka begitu kakek itu mengeluh dan terkejut, batok kepalanya berkerata lagi tiba-tiba dia terkulai dan Si Ong tewas. Kakek ini roboh ke tanah berbarengan dengan jari-jarinya yang beku kehitaman. Seluruh tubuhnya hitam kebiruan karena urat-uratnya pecah, kakek ini terialu memaksa diri. Dan begitu Si Ong terkulai dan Tai Leong bebas dari serangan maka saat itu juga adiknya tak ada di situ. Tai Leong tertegun menarik napas dalam-dalam. Dia sedih memandang mayat kakek itu karena Si Ong harus tewas di tangannya, mati olehnya. Dan ketika pemuda ini terharu oleh kematian lawan, aneh sekali, maka terdengar lengkingan dan pekik adiknya di luar hutan. Togur, kau laki-laki pengecut. Kau manusia tak jantan. Hayo perlihatkan dirimu dan jangan lari. Ini. Aku. Tai Leong berkelebat. Begitu mendengar seruan dan lengking adiknya segera dia meninggalkan mayat lawannya. Bagai siluman tau-tau dia lenyap di situ, hanya bayangan merah yang tampak di sana. Dan ketika pemuda itu melihat adiknya berkelebatan mengelilingi hutan, mencari-cari lawannya yang lenyap maka pemuda ini bergerak dan tau-tau menangkap adiknya itu. Sudahlah, Soat Eng terkejut. Musuh sudah melarikan diri, Eng Moi. Kita cari nanti dan kembali dulu ke hutan. Si Ong sudah tewas. Tewas? Kau membunuhnya? Bagus bawa mayatnya, Leongku. Tunjukkan kepada ibu agar puas dendamnya. Tapi Togur menghilang dengan Hekawei Sud. Kita tak usah sedengki ini, mayat orang tak perlu dibawa-bawa. Kalau Togur pergi biarlah nanti kita cari, mari masuk dan Tai Leong yang menarik atau menyendal dengan adiknya tiba-tiba membawanya ke dalam hutan. Di sana dia menunjuk mayat kakek iblis itu dan termangu, Soat Eng berseru girang dan tiba-tiba menendang mayat kakek ini. Dan ketika mayat itu terlempar dan berdebuk, Tai Leong kaget maka Soat Eng berkelebat dan mencekik mayat itu. Si Ong, kau telah membunuh Kongkong. Rasakan, aku akan menggantung mayatmu dan membiarkannya untuk makanan harimau buas. Soat Eng melompat dan menyambar tali. Benar seperti kata-katanya tadi maka mayat itu digantung dan diikat di sebuah dahan, kepala di bawah kaki di atas. Soat Eng melakukannya dengan matu berapi-api, sikapnya buas dan kejam sekali. Dan ketika dia mengebuki mayat itu, mematah-matahkan kaki tangannya maka Tai Leong berkelebat dan menyambar mayat itu, memutuskan tali ikatannya. Eng moi, tak boleh. Orang yang sudah mati tak boteh diganggu. Kau tidak berperih kemanusiaan dan ketika adiknya terkejut dan terbelalak, mau membantah maka Tai Leong sudah menekan tengkuk. Adiknya itu menyesapkan hawa dingin, menyadarkan yang bersangkutan. Ingatlah, kita bukan orang-orang kejam. Kita adalah keturunan pendekar. Tak pantas rasanya menyiksa mayat seperti itu. Nah, kita justru harus menguburnya baik-baik, eng moi, dan bagaimana sekarang dengan pemuda ini? Soat Eng tertegun. Kakaknya menunjuk santek dan sadarlah ya akan semuanya itu. Tadi dia kehilangan kontrol diri akibat dendam dan kemarahannya dengan kematian kakeknya, mendiang hubengkuwi. Tapi begitu kakaknya mengusap tengkuknya dan dia sadar, memandang putrasan Ciyangkun yang pingsan itu maka wanita ini terisak dan menutup mukanya. Maaf, aku lupa, Leongko. Aku tak ingat. Sudahlah, tak apa, aku mengerti. Kau periksa pemuda itu dan biar aku membuat lubang untuk jenazah kakek ini. Soat Eng mengangguk. Kakaknya sudah bergerak dan menusuk-nusukan jari ke tanah. Hebat sekali kare pemuda itu meren buat lubang karena sebentar kemudian tanah sudah dicongkel-congkel keluar. Ketajaman atau kekerasan jarinya bakmat tuh cangkul, tak lama kemudian sudah tersedialah sebuah lubang yang cukup untuk mengubur mayat si Ong. Dan ketika Soat Eng bergerak dan menghampiri tubuh santek, pemuda itu pucat dan mulut serta hidungnya mengeluarkan darah. Maka Soat Eng tahu bahwa pemuda ini menderita luka berat, luka dalam. Dia terluka, apakah diobati atau dibiarkan saja? Tidak, kita justru harus mengobatinya, Eng Moi. Berikan obat ini dan jejalkan ke mulutnya, tapi dia murid si Ong, sudah jahat. Jahat atau tidak tapi kita wajib menolong yang luka, Eng Moi. Sekarang ini dia merupakan penderita. Baiklah, tapi aku tak mau menolong selanjutnya, biar rolehmu dan ketika obat itu dijejalkan ke mulut si pemuda, kasar, maka Tai Leong sendiri sudah menyelesaikan pekerjaannya dan memberi tanda makam kakek itu dengan sebuah batu besar, mengguatkan nama pemiliknya agar mudah dikenal, kalau mau dicari. Untuk apa itu? Siapa sudi berkunjung dan sembah yang di sini? Hektometer, kau mungkin tidak, Eng Moi. Tapi suamimu, Siang Le, pasti akan menanyakan dan mungkin mencarinya. Soat Eng tertegun. Tiba-tiba dia teringat dan terisak. Bicara tentang Siang Le mendadak membuat dia ingin menangis. Benar, suaminya itu amat mulia dan tentu menanyakan di mana makam gurunya itu, kalau memang terbunuh. Dan ketika ia benar-benar menangis dan terseduh oleh bayangan suaminya, kakaknya sudah memeluk dan merangkul pundaknya maka Tai Leong berbisik. Tak ada yang perlu ditangisi, Eng Moi. Apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Aku sebenarnya tak sengaja membunuhnya, dia menerima pukulan muridnya sendiri yang masuk ke tubuhku. Sudahlah, aku ingin menolong Santek dan kau diam di sini, dan Tai Leong yang melepaskan pelukan menuju lawannya, meriksa dan melihat keadaan Santek segera meletakkan tangannya di punggung si pemuda. Santek luka dalam dan karena itu dia menyalurkan sintang, obat telah dijejalkan adiknya ke mulut pemuda itu. Dan ketika tak lama kemudian pemuda itu membuka matu dan melompat bangun, terhuyung dan jatuh maka Tai Leong menekan pundaknya dan berkata, Kau harus beristirahat, lukamu belum sembuh benar. Kau pemuda itu terkejut, jerih. Mana guruku? Kau apakan dia? Hektometer, gurumu tewas. Santek, secara tidak langsung karena pukulanmu juga. Sadarlah, kau masih dapat memperbaiki diri asal tidak mengikuti jejak gurumu. Atau kau kubunuh soat yang berkelebat dan mengancam, matanya berapi-api. Kau jahat dan tak pantas menjadi putra Sanciangkun, Santek. Ayahmu pasti malu di alam baka kalau melihat puterannya seperti ini. Sudahlah, Tai Leong mengibaskan ujung jubahnya. Kau bukan anak kecil, Santek. Kau tahu mana buruk mana baik. Kau ku lepaskan dan ku beri kesempatan untuk merobah kelakuan. Jangan tiru gurumu. Atau kami tak akan memberi ampun lagi soat yang berseru ulang, masih marah dan geram karena pemuda itu memiliki hekawai isut, benar-benar seperti si Ong. Ingat dan camkan kata-kata kakakku, Santek. Atau kau akan mengalami nasib seperti gurumu dan mati dengan kepala pecah. Pemuda ini menggigil. Berhadapan dengan Tai Leong yang luar biasa hebat dan sakti membuat murid si Ong yang satu ini gentar. Betapapun, dia telah merasakan keliayanya dan Tai Leong yang mampu mengejar dan menghilang pula dalam ilmu putih, menandingi hekawai isut membuat pemuda itu ketakutan dan pucat. Dia tak tahu bahwa lawannya memiliki bengtau sinjin, manusia menembus roh, satu tandingan dari hekawai isut yang mungkin sejajar atau setingkat lebih tinggi dari paksian sud, ilmu yang dimiliki pendekar rambut maskim emo ueng. Dan karena berkali-kali Tai Leong mampu mengejar dan menghentikan perlawanan mereka, karena ketika Soat Eng berhadapan dengan Togur pemuda ini mengeroyok Tai Leong bersama gurunya, kalah dan terdesak maka Santek yang melihat betapa lawannya ini memiliki ilmu menghilang yang lain yang jauh lebih hebat dari hekawai isut tiba-tiba menjadi gentar dan takut menghadapi Tai Leong. Namun pemuda ini sama sekali tidak gentar atau takut terhadap Soat Eng. Melihat Soat Eng mengancam dan berkali-kali mengeluarkan kata-kata pedas, hal yang tidak menyenangkan hatinya diam-diam pemuda ini marah dan sakit hati. Kalau saja tak ada Tai Leong di situ tentu dia sudah menerjang wanita ini, karena Soat Eng akhirnya tunggang langgang menghadapi hak kawai isutnya yang tak dapat dilihat, meskipun dia juga harus menyeringai berkali-kali karena pukulannya juga ditolak oleh KH Ibal Sin Kang. Dan ketika wanita itu melotot namun dia diam saja, diam tapi matanya diam-diam menahan marah maka Tai Leong yang menggamit dan mencekal lengan adiknya itu memotong agar dia segera pergi. Kami tak ada urusan denganmu, pergilah. Santek terhuyung. Diam tak bersuara dan juga tak berterima kasih ia pun lalu memutar tubuhnya dan pergi. Soat Eng mengerutkan kening dan tiba-tiba berkelebat, membentak pemuda itu untuk berhenti dulu. Dan ketika Santek terkejut dan berhenti, Soat Eng berdetak karena mata pemuda itu tiba-tiba mencorong dan berkilat kepadanya, penuh dendan maka dia menjadi marah dan menampar. Kau manusia tak tahu sopan santun. Diberi kebebasan tak juga berterima kasih. Hayo ucapkan terima kasih kepat kakakku dulu atau aku terpaksa menghajarmu di sini. Tai Leong terkejut. Tak usah, katanya, berkelebat dan melindungi pemuda itu dari kemarahan adiknya. Dia sedang terpukul, Eng Moi, cukup merasakan hukumannya ini. Kalau dia tak berterima kasih aku pun tak mengapa. Sudahlah, biarkan ia pergi dan jangan ganggu lagi. Kau tak ingin memberinya adat agar tahu sopan sedikit? Kau mau dihina begini saja? Aku tak merasa terhina. Tai Leong tersenyum, lembut dan menarik napas dalam-dalam. Lain orang lain kera berpikirnya, Eng Moi. Karena bertahun-tahun dia sudah hidup dengan si Ong maka sopan santun atau segalanya itu tak pernah diajarkan. Sudahlah, biarkan ia pergi dan kita tak usah mengganggu. Santek tertegun. Sinar matanya yang tadi berkilat berapi-api mendadak padam dan hilang. Mendengar kata-kata Tai Leong ini rupanya ia tercengang juga, heran, tapi juga kagum. Tapi ketika Tai Leong mempersilahkannya pergi dan memberi jalan, Soat Eng melotot tapi tak diperdulikan maka pemuda ini tertawa aneh dan melangkah pergi, menggoyang. Des! Soat Eng menendang pantatnya. Gemas dan marah karena pemuda itu melenggang senaknya, di depan kakaknya tiba-tiba dia tak tahan untuk memberi hadiah tendangan itu. Pemuda itu terjungkal dan terkejut, bangkit terhuyung dan menoleh kepadanya. Tapi ketika Santek tertawa aneh dan pergi, tidak membalas maka pemuda itu lenyap dan menghilang di luar hutan. Soat Eng mengepal-gepal tinju dan kalau saja kakaknya tidak mencegah tentu dia sudah berkelebat dan menendang lagi. Kalau perlu, akan dihajarnya pemuda itu jatuh bangun, mumpung ada kakaknya di situ. Namun karena kakaknya jelas tak setuju dan kakaknya ini amat walas asih, persis ayahnya yang lembut dan pemurah maka Soat Eng melepar kejengkelannya dengan membanting kaki. Kalau bertemu lagi tentu ku ketok batok kepalanya itu. Dia memandang rendah kita. Hektometer, kau selalu marah-marah. Satu di antara musuh-musuh kita sudah terbunuh, Eng Moi. Kita harus puas sedikit meskipun aku menyesal dengan membunuh si Ong tadi. Menyesal. Kau ingin kakak itu hidup lagi? Tidak juga begitu. Tapi, ah, sudahlah. Aku tak sanggup menghilangkan nyawa orang lain, Eng Moi. Karena nyawa adalah pemberian Tuhan. Aku rasanya berdosa tapi kongkong dibunuh kakak itu. Kau tidak menyesal. Hektometer, tentu saja menyesal. Tapi semua sudah terjadi. Sudahlah, tak perlu kita berdebat ini dan apa yang selanjutnya hendak kita lakukan. Apa yang kau mau ii? Aku ingin mengobrak abrik Cucigawa dan pasukannya itu, lalu mencari Togur. Datang lagi ke sana? Menghancurkan bangsa Umin? Menghancurkan pemimpin-pemimpinnya yang jahat, Liong Ko. Melenyapkan mereka. Untuk ini biar kau tak usah ikut dan aku sendiri, Wood dan Soat Eng yang berkelebat dan tahu kakaknya tak setuju, kakaknya lemah hati dan amat pemurah tiba-tiba sudah terbang dan menuju ke bangsa Umin itu. Tai Leong terkejut dan tentu saja berseru menjegah, bergerak dan mengejar adiknya itu. Tapi ketika adiknya ditangkap dan disambar lengannya, Soat Eng melepaskan diri dengan mengipatkan lengan kakaknya. Maka wanita ini berseru bahwa untuk urusan ini biarlah kakaknya tak ikut campur. Lihat dan rasakan penderitaan bibi Chao Chun. Ingat itu. Aku ingin membunuh Cuci Gawa dan pengikut-pengikutnya. Atau kau boleh bunuh aku dan kita bertempur di sini. Tai Leong tertegun. Adiknya seperti gelah dan sudah meluncur lagi ke luar hutan, diikuti dan tak lama kemudian sudah sampai di tempat bangsa Umin itu. Tapi ketika Soat Eng berkelebatan dan mencari-cari tempat itu kosong tiada orangnya ternyata Cuci Gawa dan pengikutnya bersembunyi entah di mana, melarikan diri. Hei, keluar, Cuci Gawa. Serahkan kepalamu dan jangan bersembunyi. Atau aku akan membakar kemahmu dan rakyatmu kuratakan. Jangan Tai Leong bergerak, pucat. Rakyat tak bersalah apa-apa, Eng Moi. Kalau kau mengganggu mereka aku tentu menghalangimu. Soat Eng tertegun. Kakaknya menghalang-halangi dan kemah yang hendak dibakar dirampas apinya. Tai Leong mengingatkan bahwa itu bukan tindakan kesatia, kemah itu adalah tempat tinggal penduduk dan tak layaklah Soat Eng membakarnya. Kalaupun hendak membakar, maka boleh kemah di tengah-tengah itu, kemah paling besar dan menjadi tempat tinggal raja. Dan ketika Soat Eng mengangguk dan sadar, bergerak dan menyerbu kemah itu maka direbohkannya kemah ini, selanjutnya isinya ditendangi dan meja kursi berantakan. Tiang penyangga roboh dan Soat Eng sudah melepaskan kemarahannya dengan melempar api ke situ, kemah terbakar dan meledaklah kayu-kayu penyangga, tak lama kemudian api membubung tinggi dan berkobarlah jago merah di tempat itu. Dan ketika kemah yang berdekatan juga menjadi korban karena itu adalah tempat tinggal horok dan rambah, pembantu-pembantu dekat cuci gawa maka Soat Eng sudah melampiaskan kebenciannya dengan menghancurkan tempat itu. Seng kakak memandang dengan kening berkerut-kerut tapi Tai Leong tak menghalangi. Betapapun pemuda ini menyadari bahwa kemarahan adiknya harus mendapat jalan keluar, atau adiknya itu bisa nekat dan gilat tak mau tahu apa-apa lagi. Dan ketika adiknya membakar dan memaki-maki lawannya, cuci gawa lenyap dan tak berani muncul, akhirnya Tai Leong melihat tiga kemah besar yang hancur dimakan api. Jago merah yang hendak merambat ke tempat-tempat penduduk di kebut pemuda ini, api tak menjalar dan hanya sampai disitulah kebakaran yang terjadi. Dan karena adiknya sudah puas dan dapat melampiaskan kemarahannya, Soat Eng tak bertindak lebih jauh lagi maka pemuda ini bertanya apa lagi yang hendak dilakukan setelah itu. Kita mencari togur, Jahanam itu melarikan diri dan tempat ini? Mau diapakan lagi Soat Eng tertegun, membelalakan mata? Bukankah kau tak memperbolahkan aku membakarnya? Ini tempat tinggal penduduk, Leongko. Kau sendiri bilang begitu. Betul, tapi kau rupanya tidak mengerti. Maksudku apakah penduduk yang tak berdosa harus dibiarkan lagi begitu saja, Eng Moi? Apakah mereka harus kehilangan pemimpin dan tak tahu apa yang harus dikerjakan? Aku tak mengerti. Aku akan memberimu mengerti. Maksudku adalah bagaimana jika bangsa ini jago dipimpin oleh pemimpin lain yang cakep dan muda. Cuci gawa dan pasukannya tentu tak berani lagi datang ke sini, mereka pasti sudah melarikan diri. Nah, aku hendak kembali ke tempat ayah mengambil seseorang. Kau tentu ingat putra Panglima Sudi yang tinggal di sana itu. Oh Lisan. Ya, benar. Bagaimana pendapatmu? Soat Eng tertegun. Mendengar kakaknya bicara seperti itu tiba-tiba saja dia kemerah-merahan. Semula, dia akan menghancurkan bangsa ini, tempat ini. Tapi karena kakaknya benar, rakyat atau penduduk tak berdosa tak selayaknya menerima hukuman, yang salah adalah Cuci gawa dan para pembantunya itu. Maka Soat Eng menganggup melihat kakaknya ini benar-benar memperhatikan rakyat kecil, meskipun itu bukanlah suku bangsanya sendiri. Baiklah, katanya kagum. Kau dapat membedakan yang jahat dan tidak, Liongku. Aku menurut saja apa kata-katamu. Tapi kenapakah sendiri hendak pulang? Apakah aku kau biarkan sendiri di sini? Hektometer, kau ku beri kesempatan untuk mencari dan mengumpulkan penduduk, Engmoy. Betapapun kitalah yang menjadi gara-gara hingga mereka berlarian. Syukur kalau dalam pencarianmu itu Cuci gawa ketemu. Ah, baik. Aku akan melaksanakan perintahmu. Kapan kah segera datang? Tentunya tak lama. Satu atau dua jam tentu aku sudah kembali. Apa? Melebih perjalanan kita semalam? Aku memergunakan Beng Tau Sinjin bukan perjalanan biasa. Nah, kau tunggu di sini dan jangan merusak apa-apa lagi. Dan ketika pemuda itu berkelebat dan lenyap, Soat Eng melihat kakaknya berubah sebagai asap merah tiba-tiba terkejut dan kagum karena kakaknya itu tahu-tahu sudah ada di kejauhan sana, hanya sekejap saja karena selanjutnya asap merah itu tak tampak lagi. Tai Leong mempergunakan perjalanan roh dan bukannya perjalanan biasa, seperti misalnya ilmu meringankan tubuh Jing Sian Eng atau Cui Sian Gin Kang itu. Dan karena gerakan roh seperti gerakan asap, hilang dan lenyap dalam sekejap maka Soat Eng termangu-mangu tapi kemudian sadar akan pekerjaannya sendiri. Kakaknya memerintahkan agar dia mencari dan mengumpulkan penduduk. Bangsa Umin memang telah cerai berai dan berlarian ke sana kemari. Datang dan mengamuknya nyonya muda itu benar-benar telah membuat kegemparan, apalagi ketika Tai Leong menghajar dan mendesak Togur, juga Si Ong yang ternyata ada di tempat itu bersama muridnya, kalah dan melarikan diri keluar hutan. Dan karena Cuci Gawa akhirnya melihat bahwa orang-orang andalannya dibuat jatuh bangun, tentu saja dia tak mungkin harus tetap di situ maka raja ini melarikan diri bersama pengikutnya. Tempat itu ditinggalkan kosong dan rakyat atau bangsa Umin berlarian, berpencar dan tentu saja ketakutan karena ratusan mayat yang bergelimpangan di situ sungguh mengerikan sekali. Soat Eng telah mengamuk dan membabat lawan habis-habisan, apa boleh buat karena mereka itu adalah anjing-anjing suruhan Cuci Gawa, padahal Cuci Gawa sendiri melarikan diri dan secara licik meninggalkan pertempuran setelah mengetahui keadaan bahaya. Dan ketika Soat Eng bergerak dan mencari orang-orang ini, masuk keluar hutan membujuk untuk kembali maka dua jam kemudian kakaknya kembali bersama Lisan, pemuda gagah putra Panglima Sudi itu. Dibantu pemuda inilah nyonya itu dapat membujuk bangsa yang cerai berai ini, mengumpulkannya dan akhirnya menyuruh mereka tenang lagi di tempat semula. Dan ketika Lisan tertegun melihat bangsanya, wanita dan anak-anak yang menangis tak keruan maka pemuda itu berkata bahwa semuanya ini adalah berkat kesalahan Cuci Gawa yang bergaul dengan orang-orang jahat. Kalau saja siang hujin diterima dan disambut baik-baik tentu tak akan terjadi semuanya ini. Kalian lihat bahwa Cuci Gawa menjadi boneka togur, kalian mempunyai raja tapi raja kalian sesungguhnya tak berfungsi. Nah, aku datang untuk memimpin kalian, sahabat-sahabat. Aku akan meneruskan cita-cita ayahku dulu yang tak membiarkan bangsa Umin dikuasai orang-orang jahat. Siapa tak setuju boleh menyatakan pendapat dan aku jamin bahwa Cuci Gawa tak berani lagi datang ke sini. Ada dua pelindung kita yang gagah perkasa. Semua berlutut. Kalau saja tak ada putra Panglima Sudi itu barangkali mereka ragu dan akan kurang percaya. Maklumlah, Soateng baru saja memusuhi mereka dengan membunuh-bunuhi prajurit. Tapi ketika Lisan memberitahu bahwa Soateng tidak memusuhi mereka, melainkan Cuci Gawa dan pengikutnya maka mereka percaya dan lega. Semua setuju bahwa Lisan menjadi pemimpin di situ, dilindungi dan dibayangi kegagahan dua orang kakak beradik ini, yang telah mereka saksikan kehebatannya. Dan ketika hari itu, bangsa Umin dirobah nasibnya, dari pemimpin yang buruk ke pemimpin yang dapat dipercaya dan jujur maka seorang kakek maju dan berlutut, berkata,